Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat tulisan menjadi stiker langsung dari keyboard. Dan untuk melakukannya ini, kita tidak memerlukan aplikasi apapun. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, untuk melakukannya, pertama kita buka menu setelan yang ada di HP kalian. Berikutnya di pencarian ini, kita ketikan saja keyboard. Nah, di sini kita pilih yang keyboard dan masukkan. Berikutnya, pilih keyboard virtual. Di sini pastikan untuk keyboard yang digunakan adalah keyboard dari Google, yaitu Google Keyboard. Biasanya di HP kalian pasti menggunakan ini ya, kecuali mungkin HP Samsung. Di sini, kalian harus mengganti terlebih dahulu untuk keyboard yang digunakan menjadi keyboard. Kemudian kita pilih di sini aplikasi keyboard. Setelah itu, kita scroll dan pilih emoji dan stiker. Berikutnya di sini, untuk baris akses cepat emoji, kita aktifkan. Lalu scroll ke bawah. Dan di sini untuk emoji, stiker, serta stiker emoji, semuanya diaktifkan. Sekarang kita tes. Kita coba akan kirim chat di aplikasi WhatsApp. Nah, di sini kita ketikan kata yang akan dikirim, misalnya hi. Lalu setelah itu, pilih salah satu saran dari emoji yang ada di bawah ini. Yang mana saja bebas. Kemudian di sini akan ditampilkan untuk tulisan yang sudah jadi stiker. Tinggal kita pilih saja. Nah, di sini untuk warnanya tinggal kita pilih. Dan otomatis terkirim. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan ini tentu saja sangat memudahkan, karena kita tidak perlu menggunakan aplikasi apapun untuk bisa menjadikan tulisan seperti stiker seperti ini. Oke, mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.